Kekaguman Presiden Jokowi terhadap sosok Tia, pemulung yang viral dengan kisah kehidupannya, membuat sang Presiden akhirnya mengundang Tia ke Istana Negara. Dengan rasa bangga dan salut terhadap kegigian Tia dalam menjalani hidupnya yang serba kekurangan, Presiden Jokowi pun memberikan apresiasi kepada Tia. Di depan Presiden Jokowi, Tia memberikan kejutan dengan membacakan puisi yang berjudul Ibu, hingga membuat Presiden Jokowi meneteskan air mata. Dan beginilah momen haru saat Tia membacakan puisi tersebut dengan penuh penghayatan. Namun sebelum lanjut jangan lupa jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Keviralan Tia rupanya sampai ke Istana Negara, sosok pemimpin negara yang sangat humble terhadap rakyatnya yaitu Presiden Jokowi dengan langsung mengundang Tia ke Istana Negara. Seperti diketahui Presiden Jokowi merupakan salah satu pemimpin negara yang paling sering mengapresiasi karya anak bangsa. Bahkan Presiden kita ini begitu membuat rakyatnya kagum dengan segala kesederhanaan beliau. Kini Tia si pemulung cantik membuat Presiden Jokowi Iba, dengan segala keterbatasan ekonomi Tia tetap menerima. Bahkan tak pernah menuntut akan apapun itu. Tia, gadis cantik berusia 15 tahun yang sejak usia 2 tahun sudah ditinggalkan oleh sang ibu. Kini berjuang menjadi nafkah bersama sang ayah. Tak pernah terlintas dalam pikiran Tia bahwa dirinya akan se viral ini. Hingga bisa diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara. Di hadapan Presiden Jokowi beserta staf istana, Tia pemulung cantik membacakan puisi berjudul ibu. Hal itu membuat semua kagum, bahkan terharu. Presiden Jokowi pun tak merasa meneteskan air mata. Tia sendiri sangat tak menyangka dirinya bisa sampai ke Istana bertemu Presiden. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan notifikasinya.